Hai hai sobat dasmed kembali lagi dengan kita di channel dasmed official terkhusus moms and dad nih yang memiliki remaja putri adakah rasa malu untuk menjelaskan perihal organ reproduksi anaknya karena hal ini masih dianggap tabu kasihan si anak lho moms and dad jika anak terus-terusan mencari di luar sana bagaimana merawat organ reproduksinya sendiri tapi di dalam keluarga saja kerap luput tidak diberi pendekatan dengan menjelaskan hal yang sangat penting diketahui seorang remaja Oke tenang moms and dad kita akan berikan tips dan triknya bagaimana sih memberi penjelasan dan apa saja yang perlu dijelaskan tentang pentingnya menjaga organ reproduksi pada remaja putri Oh iya menurut Harlock nih yang dikatakan remaja itu adalah mereka yang sedang berada pada usia 12-18 tahun ya Nah bagaimana memberi penjelasannya Oke langkah pertama satukan dulu pikiran sebagai orang tua moms and dad nih perlu satu suara terlebih dahulu ya sama-sama saling tahu apa tujuan memberikan penjelasan kepada anak perihal pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksinya bagilah tugas kapan ayah yang memberikan penjelasan dan kapan ibu memberikan penjelasan Oke langkah kedua perhatikan waktu dan suasana Oke moms and dad penting banget nih cari waktu dan suasana yang pas dengan si anak pastikan sama-sama dalam keadaan tenang dan tidak sedang dalam kesibukan apapun ya bisa nih moms and dad ambil waktu setelah makan malam atau ketika si anak sedang membantu meracik-racik masakan di dapur hmm ini waktu yang tepat buat ngobrolin yang ketiga bicara selayaknya teman dan tidak menggurui hmm seorang remaja nih tidak semuanya mampu mendengarkan yang terkesan menggurui tapi hal yang asik dan ringan selayaknya ngobrol dengan teman pastikan terlebih dahulu moms and dad nih kenal dekat dengan anak bagaimana cara ngobrol agar dapat mengambil hatinya taruh ego sebagai orang tua yang terkesan tahu segalanya tapi jadilah teman yang sama-sama sedang saling belajar bersama ya lalu hal apa saja yang perlu dijelaskan yang pertama kenalkan bagian organ reproduksi perempuan moms bisa menjelaskan nih bahwa organ reproduksi pada perempuan terdiri dari ovarium tuba falopi uterus vagina selaput darah iber kemaluan klitoris dan saluran kemih jika hal ini lebih dulu sudah dijelaskan di sekolahan tak ada salahnya mams menjelaskan lebih detail bagian bagiannya pastikan moms menguasai fungsi-fungsi tersebut ya moms dan menjelaskannya pun bisa dengan relaks saja ya lalu yang kedua ajarkan rutin menjaga kebersihan organ reproduksinya maka sederhana dan terkesan sebele yaitu ajarkan pada anak untuk rutin mengganti celana dalam sehari minimal dua kali dan penggunaan celana dalam pun dengan bahan yang tidak kasar bisa menggunakan dengan bahan katun kemudian ajarkan dan juga untuk membersihkan organ reproduksinya selepas buang air kecil maupun buang air besar dengan cara membersihkannya dari arah depan ke belakang bukan sebaliknya karena jika dari belakang ke depan akan membawa kotoran dari anus ke vagina membersihkannya pun bisa dengan air biasa saja air yang mengalir begitu ya mams dan terpenting lagi saat si anak dalam keadaan menstruasi ini bisa dijelaskan juga untuk membersihkannya pun dengan keadaan yang sangat bersih ya mams kemudian yang ketiga juga ajarkan anak berolahraga selanjutnya moms and dad nih dapat mengajak anak rutin berolahraga karena dalam berolahraga dapat menjaga obesitas juga bisa jadi menyehatkan organ reproduksi pada perempuan kemudian selanjutnya tanamkan pada anak bahwa seks bebas adalah hal yang salah dan menyimpang katakan pada anak dan lembut tapi tegas bahwa kelak perempuan hanya boleh berhubungan seks dengan pasangan sahnya saja dan tidak boleh berganti-ganti pasangan karena akan memicu penyakit seksual yang menular itulah beberapa tips yang bisa dilakukan mams and dad untuk mengajarkan anak menjaga kesehatan organ reproduksi pada anak perempuannya yang sedang berada di fase remaja oke sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi